oke malam malam ini kita akan membahas mengenai berkomitmen terhadap kaedah apa kaedah pokok negara fundamental ya sebentar berkomitmen terhadap pokok kaedah negara fundamental oke kemarin kita udah belajar juga mengenai perumusan dan penetapan UD45 terus ini untuk review aja ya nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan UUD itu sepasti masih ingat dan semoga harus ingat ya terus siapa saja pemimpin dan anggota lembaga tersebut kapan UUD45 itu ditetapkan nah ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya disini kita akan melanjutkan mempelajari tentang UUD45 yaitu tentang isi pembukaan UUD45 sendiri ya nah disini kayaknya kemarin ada yang saya suruh membacakan mengenai pembukaan UUD45 dan mungkin dulu kalau kita jaman masih duduk di bangku sekolah dasar ya kalau pacara gitu sering dibacakan ya pembukaan UUD45 dari alenia pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa hingga di alenia terakhir di alenia keempat itu dijabarkan isi dari Pancasila ya oke disini kita cuma mereview aja ya sedikit sedikit mereview terus terus untuk kedudukan pembukaan UUD45 jadi undang-undang dasar itu kan hukum dasar yang tertulis ya dia juga disebut juga konvensi ini adalah hukum dasar yang tidak tertulis sebagai hukum dasar maka undang-undang itu merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ada pun disini hubungan pemukaan dengan proklamasi kemerdekaan ini ada teks proklamasi yang kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hingga ada kata-kata dari apa pencetusnya yaitu Soekarno-Hatta hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD45 ini bisa kita amati dari isi kedua naskah tersebut antara proklamasi naskah proklamasi dengan pembukaan jadi proklamasi kemerdekaan ini memuat dua hal pokok yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan sedangkan di alennya ketiga pembukaan UUD45 ini memuat pernyataan kemerdekaan pernyataan kemerdekaan di alennya pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak skala bangsa di alennya kedua alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan juga dipertegas bahwa kemerdekaan itu merupakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur dengan demikian pada dasarnya alennya 1 hingga alennya 3 itu merupakan urayan terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan jadi di pembukaan UUD45 alennya 1 sampai 3 itu merupakan bagian apa namanya versi lengkapnya dari proklamasi kemerdekaan terus untuk di alennya 4 ini adalah memberi arah pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan dari proklamasi tersebut kemudian diisi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD45 yang membuat pembukaan jadi bisa kita simpulkan kalau pembukaan UUD45 dan proklamasi itu merupakan satu kesatuan yang mulat dan makna yang terkandung dalam pembukaan ini merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan oleh karena itu negara kita yang diproklamasikan pada 17 Agustus 45 tahun lalu eh tahun lalu beberapa puluh tahun yang lalu dapat dipahami dengan memahami pembukaan UUD45 dan perlu kita tahu juga kalau merubah pembukaan UUD45 itu pada hakikatnya sama seperti mengubah negara kesatuan Republik Indonesia kemudian bahan kedua mengenai pembukaan memuat pokok kaedah negara yang fundamental UUD45 itu terdiri atas pembukaan dan juga pasal-pasal dilihat dari tertib hukum keduanya ini dia itu memiliki kedudukan yang berbeda dimana pembukaan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan itu merupakan pokok kaedah negara yang fundamental dan pembukaan itu telah memenuhi persyaratan sebagai berikut berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan itu ditentukan oleh pembentukan negara kemudian berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara asas politik negara dan tujuan negara dan yang terakhir itu adalah pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Indonesia pokok kaedah negara yang fundamental ini di dalam hukum itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk secara hukum pembukaan sebagai pokok kaedah yang fundamental ini hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara itu dibentuk kelangsungan hidup negara Indonesia ini terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan UUD 45 pembukaan UUD 45 ini memuat pokok kaedah negara yang fundamental bagi negara kita pokok kaedah yang fundamental ini antara lain pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal UUD pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa cita-cita nasional pernyataan kemerdekaan tujuan negara kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila UUD 45 ini kan disusun pada saat masa perjuangan pada masa revolusi dan UUD 45 ini disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR terus muncul pertanyaan apakah UUD ini sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara jadi kalau menurut Hans yang dikemukakan oleh Profesor Ismail ini menyatakan bahwa sah atau tidaknya sah atau tidaknya suatu undang-undang dasar ini harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut adalah sah karena bangsa Indonesia ini mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi maka undang-undang yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan itu adalah nilai-nilai yang luhur universal dan juga lestari universal disini mengandung arti bahwa pembukaan UD45 ini memiliki nilai yang dicunjung tinggi oleh bangsa-bangsa berhadap di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebuah negara yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia itu merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab pembukaan di dalam pembukaan UD45 ini dia juga mengandung nilai lestari dimana maknanya itu adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa jadi pembukaan ini memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan bangsa Indonesia dan selama perjalanan pembangunan bangsa tersebut dimana pembukaan UUD45 ini juga akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia ini mampu dijiwai dan memegang teguh Pancasila maaf ya kalau agak terganggu oke disini kita akan bahas juga mengenai makna alenia dari pembukaan UUD45 untuk alenia pertama di alenia pertama ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan disini bukan cuma tekad untuk merdeka tapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi di dalam alenia satu itu menjadi alasan bangsa Indonesia juga untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan disamping itu juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya karena disini penjajah itu di dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan karena dia bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan juga manusia yang lainnya aduh error kemudian di alenia pertama itu juga mengandung makna aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan karena disini kan bangsa Indonesia itu telah dijajah selama ratusan tahun dan mereka sudah berjuang selama ratusan tahun juga untuk memperjuangkan kemerdekaan dimana perjuangan ini didorong oleh adanya penderitaan rakyat selama penjajahan dan juga adanya kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka jadi kedua makna yang tadi sudah disampaikan itu meletakkan tugas dan juga tanggung jawabnya melektakkan tugas dan tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara serta warga negara itu untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya disini juga menjadi landasan hubungan dan juga kerjasama dengan negara lain bangsa dan negara ini termasuk warga negara yang harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai aspek kehidupan jadi bukan cuma penjajahan antar bangsa aja tapi juga penjajahan antar manusia yang dikarenakan oleh adanya sifat juga penjajahan dapat dimiliki dalam diri kita itu untuk alenia pertama sedangkan kalau alenia kedua ini kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang itu tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya kemerdekaan yang diraih ini merupakan perjuangan para pendahulu jadi mereka itu telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa kita terus untuk dialenia kedua itu juga kesadaran bahwa kemerdekaan itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa disini kemerdekaan itu harus diraih dan mampu mengantarkan rakyat menuju cita-cita nasional yaitu negara yang bertika bersatu berdaulat adil dan juga makmur kemudian itu alenia kedua sekarang kita masuk ke alenia ketiga kalau alenia ketiga itu memuat bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa indonesia merupakan atas berkat rahmat Allah disini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan di alenia ketiga ini memuat motivasi real dan juga material yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas kemerdekaan ini merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka bebas dari segala bentuk penjajahan dan juga bebas dari penindasan bebas menentukan nasibnya sendiri di alenia ketiga ini dia juga memperdegas pengakuan dan kepercayaan bangsa itu terhadap adanya Tuhan manusia ini merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan juga rohani karena manusia itu bukan sin yang tidak memiliki jiwa berbeda dengan pandangan yang beranggapan kalau manusia itu hanya bersifat fisik belaka ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual kehidupan dunia akhirat jasmani dan juga rohani terus untuk alenia keempat untuk alenia keempat di alenia ini dia itu memuat prinsip negara kita ada tujuan negara ada ketentuan diadakannya UUD ada bentuk negara dan juga dasar negara yaitu dasar negara kita itu Pancasila jadi negara kita ini dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan yaitu melindungi sekenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdeskan kehidupan bangsa dan melaksanakan keterjiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial jadi keempat tujuan tadi ini merupakan arah perjuangan bangsa setelah merdeka dimana kemerdekaan yang telah dicapai itu harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara sehingga secara bertahap terwujudlah cita-cita nasional prinsip bentuk negara ini adalah susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat di mana ini bentuk pemerintahnya itu dipilih oleh rakyat dan Republik ini merupakan bentuk pemerintahan di mana tadi ya pemerintahan dipilih oleh rakyat beda dengan kerajaan kalau kerajaan kan pemerintah hanya itu sifatnya turun temurun di alennya keempat itu juga memuat desa negara kita yaitu Pancasila di mana kelima sila Pancasila ini merupakan satu kebulatan utuh satu kesatuan yang tidak terpisahkan oke selanjutnya kita masuk di sikap dan komitmen mempertahankan pemukaan UUD 45 jadi sifat dari UUD atau konstitusi itu ada dua yaitu konstitusi dapat diubah dan tidak dapat diubah kalau untuk UUD 45 sebagai konstitusi atau dasar atau hukum dasar tertinggi ini digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah ini bisa kita lihat di pasal 37 UUD 45 yang isinya itu mensyaratkan untuk mengubah UUD 45 haruslah 2 per 3 anggota MPR yang harus sediri dan disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR dan dari tahun tahun 19 itu MPR itu sudah mengalami atau mengadakan perubahan terhadap UUD 45 sebanyak 4 kali kalau MPR dia itu diberi kewenangan untuk mengubah UUD 45 dan telah menyepakati sebuah keputusan penting yaitu keputusan untuk tidak mengubah pembukaan UUD 45 ke pembukaan UUD 45 ini juga memuat cita-cita bersama memuat tujuan-tujuan yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah NKRI Pancasila ini juga sebagai dasar filosofi terhadap filosofi terdapat dalam pemukaan UUD 45 yang merupakan kesepakatan pertama penyelenggara konstitualisme dengan tidak diubahnya pembukaan UUD 45 maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai filosofi negara kita ada pun yang berubah itu adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila institusi negara untuk lembaga legislatif itu ada DPR lembaga peradilan untuk kehakiman yaitu MI namun Pancasila sebagai dasar negara tetap menciwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga bisa diubah tapi kalau bisa jangan diubah pemukaan itu oke selanjutnya selanjutnya itu sebentar habis selamat menikmati saya mau tanya tolong kasih contoh pendapat teman-teman mengenai isi nomor 1, perwujudan isi pembukaan UD45 di lingkungan sekolah contohnya kan disini adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa kalau teman-teman pendapatnya atau kira-kira perwujudan isi pembukaan UD di lingkungan sekolah itu apalagi? ada yang tahu? Mbak Erika mematuhi peraturan sekolah oke yang lain selain Mbak Erika ada lagi eh Mbak Erika benar ya isi pembukaan di lingkungan sekolah salah satunya mematuhi peraturan sekolah ada lagi? selamat menikmati oke yang jauh cuma Mbak Erika aja ya oke kalau yang kedua perwujudan isi pembukaan UD45 di lingkungan pergaulan menghormati guru oke Mbak Erika bisa juga menanam kedisiplinan disiplin ya itu bisa juga nah itu tadi contoh di lingkungan sekolah ya benar dan kalau di lingkungan pergaulan bisa kasih contohnya disini ada contoh satu bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan untuk mewujudkan tujuan negara melindungi sekenap bangsa dan seluruh tumpah darah saling menghormati ya hampir sama ya dengan bergaul tanpa membeda-bedakan oh beda ding ya ya berlis hampir sama ya saling hormat menghormati yang lain contohnya yang lain lagi ada gak berbagi ilmu dan saling membantu oke bisa saling meneseh hati satu sama lain oke itu juga bisa oke berarti paham ya bisa semua kalau gitu saya mau tanya ada yang mau ditanyakan untuk materi kita malam ini untuk berkomitmen terhadap pokok kaedah negara fundamental jelas atau belas ada mbak ini di modul mbak ini modulnya mbak ada bab 1 sampai bab 2 2 mbak saya bergesoknya udah lama banget ya jadi lupa intinya apa pokoknya tentang ada tentang PPKI BPUPKI itu keluar tokoh-tokohnya kayaknya keluar juga apa enggak ya kayaknya keluar juga saya sebutin satu-satu pokoknya yang sudah kita bahas kemarin itu keluar bab 1 bab 2 kalau yang ini mungkin sedikit sedikit mungkin ya ada lagi yang mau ditanyakan selamat menikmati kalau waktu UTS-nya saya kurang tahu ya pagi, siang, sore atau malam nanti pasti ada pemberitahuan kok pukul berapanya gitu tapi biasanya sih malam menyesuaikan jamnya temen-temen gitu nanti pasti dikabari kok mbak dari pihak apa dari pihak sekolahnya ada pengumuman ya ntar ada lagi yang mau ditanyakan nanti dikomunikasikan saja mbak mbak tuti ya oke kalau gak ada yang mau ditanyakan saya akhiri aja kelas malam ini terima kasih untuk kehadiran temen-temen mohon maaf kalau ada penyampaian dari saya yang kurang berkenan selamat malam selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.